Assalamualaikum, jumpa lagi Football United, ringan amatiran ala gue, semoga semuanya sehat-sehat Langsung aja gue mau ngobrol ringan kali ini ya, soal, kan ada kabar nih, ada rumor 17 pemain Manchester United ini Tidak nyaman, tidak suka, tidak happy berada di dressing room Manchester United, bahkan kabarnya mereka juga bergolak ya, kurang lebih demikian Dan ngobrol ringan kali ini, kali ini, sorry, gue ingin bahas juga terkait berita tadi ya, dengan apa yang dibahas oleh Rio Ferdinand Dengan temen-temennya ini di podcast ya, langsung aja, dan tentunya gue coba artikan dan juga gue coba rangkum Dan nantinya gue akan beri opini gue juga ya Mengenai 17 pemain itu, Rio Ferdinand mengatakan, ya sepertinya memang betul ada ya, cuman jumlahnya tidak seperti itu gitu ya Jumlah itu terlalu dilebih-lebihkan oleh berita Bahkan dibahas juga, kalau bukan tidak mungkin kalau Cristiano Ronaldo itu bisa jadi salah satu yang tidak happy Tapi bukan dari 17 itu lah, terus kok bisa tidak termasuk yang 17 itu? Ya, karena Cristiano Ronaldo ini dianggap bisa saja dan sangat mungkin tidak happy dengan performa atau penampilan dia sendiri Jadi bukan dia tidak senang dengan kondisi klub atau lain-lain, enggak, dia tidak happy dengan penampilannya sendiri Tapi di podcast Rio Ferdinand ini mereka berkata tidak mungkin seorang Cristiano Ronaldo itu sampai katakanlah memberontak atau membawa berita ini keluar Jadi sangat tidak mungkin Cristiano Ronaldo itu ada di sejumlah pemain itu yang disebutkan Lalu ada informasi juga kalau ternyata ada beberapa pemain kunci yang lain ya, yang jelas dan juga terang-terangan ini tidak suka berada di dressing roof Yang dinilai terlalu egois, yang berpikir tentang dirinya sendiri Jadi ada beberapa pemain kunci, cuman again ya, tidak disebutkan secara spesifik Masih menurut Rio Ferdinand, memiliki Cristiano Ronaldo atau bermain bersama Cristiano Ronaldo menurut mereka ini adalah sebuah keuntungan harusnya ya Karena dia ini merupakan seorang contoh yang cukup bagus ya, contoh pemain yang sangat bagus sebagai sosok yang sangat-sangat profesional Dan kalau disebutkan seperti ini, gue jadi ingat perkataan Fabrizio Romano yang memang menilai sosok Cristiano Ronaldo itu memang sangat-sangat profesional Dan sedikit dari sejumlah pemain yang betul-betul top profesional dalam menjalani profesi sebagai seorang pemain sepak bola Bukan hanya menjaga sikap, tapi juga, bukan sorry, bukan hanya menjaga fisik ya kan, permainan Tapi juga bagaimana menjaga sikap sebagai seorang pemain yang sangat-sangat profesional Bahkan dibahas sedikit ya, soal ada series itu kan di Netflix, Last Dance, seriesnya tentang Michael Jordan ya kan Itu dibahas disitu kalau untuk Cristiano Ronaldo ini sebenarnya gampang, dalam tanda kutip untuk pemain lain ya Tinggal copy and paste aja apa yang Cristiano Ronaldo lakukan ini ke pemain-pemain lain Tapi, menurut mereka, ini tidak mudah dilakukan Kenapa? Karena tidak semua pemain atau atlet itu seorang memiliki mentalitas sebagai seorang pemenang Sementara Cristiano Ronaldo bisa melakukan apa yang dia lakukan secara keseluruhan ya Karena jelas Cristiano Ronaldo ini punya mental seorang pemenang Bahkan, Rio Ferdinand menambahkan ya Kalau ada pemain di Manchester United yang punya masalah dengan Cristiano Ronaldo Maka, pemain itulah yang menjadi masalah di Manchester United Wow, sekali lagi, menurut Rio Ferdinand Jika ada pemain yang punya masalah dengan Cristiano Ronaldo dengan sikapnya dan lain-lain Maka, sesungguhnya pemain tersebut lah yang punya masalah dengan Manchester United Karena, lagi-lagi, Cristiano Ronaldo ini menurut Rio Ferdinand dan juga teman-temannya ini Merupakan sosok yang sangat super profesional yang berada di Manchester United Jadi, kalau ada pemain yang justru tidak suka atau bahkan punya masalah dengan Cristiano Ronaldo Maka, pemain tersebut sebenarnya bermasalah juga dengan klub Manchester United Karena, sesungguhnya, ya kalau tidak suka dengan Cristiano Ronaldo Maka, pemain tersebut kan bisa diasumsikan punya sikap atau perilaku yang bertentangan dengan sikapnya Cristiano Ronaldo Dan ini tentu saja merugikan, merugikan klub Manchester United Karena lebih banyak negatifnya Kurang lebih mereka menilai seperti itu ya Masalahnya adalah, kenapa masalah di Manchester United ini adalah Ada sosok lemah di dressing room yang manja Dimana ketika ada masalah sedikit ya Seperti tidak bermain, tidak termasuk seleksi, apa namanya Starting line up atau menit bermainnya kurang Ini mereka mengeluh Dan lebih parahnya Mereka juga membicarakannya keluar ya Keluhan ini dibawa keluar Artinya berbicara ke teman, berbicara ke agen Keluhan-keluhan tersebut ya Lalu, dari teman-teman dan juga agen-agen ini Apa yang terjadi? Melanjutkanlah Pembicaraan tadi itu ke media-media Dan menurut Rio Ferdinand Pemain-pemain seperti ini ini harus dibuang Masalah bagi Manchester United selama ini adalah Memiliki pemain Yang tidak menghargai klub Tidak menghargai klub Sikap-sikapnya itu tidak menghargai klub Dan bahkan bukan cuma pemain yang seperti itu Tapi juga circle atau lingkungannya Atau lingkarannya ini juga Bersikap sama Tidak menghargai klub Dan lagi-lagi Menurut Rio Ferdinand Pemain seperti ini harus dibuang Karena ketika ada satu pemain saja yang seperti ini Maka masalah akan terjadi Dan sekarang Kalau menurut gue ya Dengan amatiran untuk menambahin Gue menilai Sepertinya bukan cuma satu Bukan cuma dua Tipe pemain yang seperti ini Yang sekarang ada di Manchester United ya Sepertinya ini Banyak begitu Dan menurut Rio Ferdinand Ini adalah masalah dari Manajemen Yang mengizinkan pemain-pemain seperti ini Ada di klub ya Gue sangat setuju Dan seperti gue bahas juga kan Bahwa sosok manajemen Atau tim manajemen Di Manchester United Yang selalu ada Yang sama ya Pihak-pihak tersebut yang sama Dari jamannya David Moyes Louis Van Gaal Jose Mourinho Ole Gunnar Dan bahkan sampai sekarang Inilah yang Kebijakan-kebijakannya Inilah yang Menghambat perkembangan Manchester United ya Manajemen ini juga penting Dinilai oleh Rio Ferdinand Harus bisa mengelola Pemain-pemain yang tidak happy Kenapa mereka bisa tidak happy Ya salah satunya Karena mereka mungkin Tidak bermain Atau memiliki Menit bermain yang cukup Bagus Contoh dari Rio Ferdinand ini Menyebutkan Donny Van de Beek Donny Van de Beek Menurut Rio Ferdinand Wajar kalau dia tidak happy Karena dia tidak Cukup menit bermainnya Tapi menurut Rio Ferdinand Dia ini bukan seorang Yang suka mengeluh Ke media Atau ke yang lain-lain ya Tapi bagaimana Dia ini adalah sosok Yang ya suka Untuk bekerja keras Atitudenya bagus Dan lain-lain Nah Tapi Masih ditambahkan juga Ada juga pemain-pemain lain ya Yang kalau tidak happy Terus jadi parasit di tim Contohnya adalah Yaitu tadi Karena dia kesal Tidak cukup menit bermainnya Ya kan Lalu yang dilakukan adalah Dia menjadi tidak ramah nih Kepada pemain-pemain yang lain Tidak menyapa Tidak mau bergaul Tidak Apa ya Justru bersikap ketus Terhadap pemain-pemain lain Yang sebenarnya Keputusan itu kan bukan Keputusan dari pemain lain gitu Dan tentu saja Pemain-pemain seperti ini Akan tidak disukai juga Oleh pemain-pemain yang lain Rio Ferdinand ini memberikan contoh Khusus orang Wayne Rooney Yang pernah tidak happy Dan ketika waktu yang bersama ini Datanglah tawaran dari Chelsea dan juga dari Manchester City yang cukup besar ya Namun setelah menerima Masukan dari teman-teman Artinya sudah lah Konsentrasi main bola saja Berubah sikap Stay di sini dan lain-lain Akhirnya Wayne Rooney ini Minta maaf Dan akhirnya Dia stay di Manchester United Rio Ferdinand ini Sangat menghargai Wayne Rooney Sebagai seorang yang punya komitmen Tapi banyak Ketika pemain itu Tidak happy Justru tidak Yang dilakukan Tidak seperti Wayne Rooney ya Artinya Justru menjadi Penyakit di dalam tim Alih-alih Mengajak Teman satu timnya ini Berdiskusi Tapi justru itu tadi ya Bersikap negatif Di dressing room Dan inilah Yang membawa aura Tidak bagus ya Bagi dressing room itu sendiri Bahkan bisa Bisa sampai Bertingkah Tidak sopan Ke Manager Ke staff Ke pemain lain Ke tim dan lain-lain ya Ditambahkan juga Di jaman Sir Alex Hal seperti ini Tidak mungkin ya Hal seperti ini Tidak mungkin terjadi Kenapa? Karena Sir Alex ini Betul-betul Paham bahwa Disiplin ini adalah Kuncinya Dan ini Ini harus dilakukan Secara konsisten Gak boleh Gak ada yang Gak respect terhadap tim Dan Sir Alex Ferguson Sangat bagus dalam hal ini Kalau ada yang gak bagus Atau artinya negatif ya Di dalam tim Ini langsung ditindak Contohnya seperti Roy Keane Yapstam David Beckham Ruth Van Nistel Roy Paul Ince Dan lain-lain Ini disebutkan oleh Rio Ferdinand Dan pemain-pemain ini Adalah pemain yang sangat Top 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 Karena Sir Alex ini melihat Stabilitas secara Keseluruhan itu penting Lebih penting daripada Sosok Individu Kebintangan individu Di dalam tim Dia lebih melihat Secara keseluruhan ya Sir Alex Lalu ada juga cerita Soal Dwight York Rio Ferdinand Apa namanya Membagikan pengalaman ini Ketika Rio Ferdinand ini Baru masuk tim Di pagi hari Pada saat itu Di hari pertama Lalu ketemu Dwight York Lalu mereka jalan bareng Di area latihan itu Termasuk juga Menghabiskan waktu Sarapan bersama Nah Ketika Pemain-pemain ini Akhirnya Latihan di lapangan latihan Sir Alex ini Langsung menegur Rio Ferdinand Dipanggil dan Diajak berbicara Dikasih tahu Kalau Rio Ferdinand ini Harus hati-hati Dalam memilih Rekan dekat Di klub ini Ditambahkan lagi Oleh Sir Alex Dwight Ini pemain bagus Artinya Dwight York Pemain bagus Tapi dia gak akan Di tim ini lagi Dan pada saat Mengetahui hal tersebut Rio Ferdinand shock Kaget ya Karena Di luar Ini kan sosok Dwight York ini Merupakan sosok Striker yang cukup bagus Pemain bagus lah ya Diambil dari Manchester United Dari Aston Villa Sorry Lalu bagaimana Duetnya dengan Andy Cole Bahkan Dia juga berperan ya Di Apa namanya Treble yang diraih oleh Manchester United Sir Alex ini Mengatakan ke Rio Ferdinand Dwight York Atau dia ini Sudah berlebihan Dia terlalu menikmati Hidup setelah Treble Dan pada saat itu ya Dari kejadian tersebut Ini memberi pelajaran Bagi Rio Ferdinand Bahwa tidak peduli Seberapa hebat Seberapa banyak Kontribusi Pemain Kepada prestasi Klub Kalau ada potensi Dia ini menjadi Penyakit Atau menjadi parasit Di dalam tim tersebut Maka Selesai Dan itu yang Pelajaran yang diambil Dari seorang Sir Alex Ferguson Sekali lagi Walaupun Dwight York ini Pemain bagus ya Gue ulangi juga Duetnya bersama Andy Cole Itu di masa tersebut Sangat luar biasa Di air-air 90an Kalau tidak salah Dan merupakan Salah satu kunci Pemain kunci Di Manchester United Bahkan Berperan Gue ulangi lagi Ketika Manchester United Mendapatkan Treble Di musim tersebut ya Jadi kurang lebih Begitu Dan ditambahkan juga Ini bukan soal Pemain saja ya Terutama pemain yang baru Datang Tapi juga soal Staff Karena tim ini Merupakan satu Kesatuan Bukan hanya pemain saja Tapi juga Manager Dan juga Staff Ini harus menjadi satu Dan menurut Rio Ferdinand Tim itu harus jadi Satu kesatuan Dan sampai saat ini Ini masih belum Dan ditambahkan juga Oleh Rio Ferdinand Kalau inilah masalah Atau tantangan Dari klub besar Klub-klub besar Ini hampir semuanya Mengalami hal tersebut Dan sekarang Atau dalam beberapa Periode terakhir Inilah yang dialami Oleh Manchester United Nah sekarang Bagaimana gue melihat ini Gue setuju Gue sepakat Ini adalah sosok Fundamental Atau hal-hal Yang disebutkan tadi Bukan sosok ya Hal-hal yang disebutkan tadi Adalah hal Fundamental Dari klub Dan ini yang gue Ngeliat Di Sir Alex Ferguson Di Manchester United Pada saat itu Dan ini yang tidak ada Ketika Manchester United Berganti Dari Sir Alex Ferguson Ke David Moyes Louis Van Gaal Jose Mourinho Sempat di jamannya Ole Gunnar Dan sekarang di Ralph Rangnick Maksud gue begini Hal yang fundamental Itu adalah bagaimana Menguasai dressing room Tidak peduli apapun Metodenya Karena begini Tidak bisa semerta-merta Lalu karena menganggap Disiplin harus ditegakkan Secara keras Dan lain-lain Lalu ketika Pelatih baru datang Itu yang dilakukan Pemain pasti akan Bereaksi negatif Karena mereka yang ada duluan Sebelum pelatih baru ini datang Banyak contoh Gue lihat bagaimana Kesulitan Brian Clough Contohnya Ketika dia sukses Di Derby County Ini pelatih cukup lama Salah satu pelatih Legendarisnya Nottingham Forest Ketika dia pindah Ke Leeds United Menggantikan Don Revy Dimana Don Revy Ini naik pangkat Menjadi pelatih Timnas Inggris Kalau tidak salah Leeds United Pada saat itu Termasuk klub besar Di Liga Inggris Di Divisi 1 Divisi 1 itu Divisi tertinggi Pada saat itu Belum ada Premier League Dia mendapat penolakan Dari pemain-pemain Leeds United Karena tidak mungkin Dan ketika itu Kalau dia langsung Berlaku keras Yang terjadi Justru akan terbakar Dressing room Tidak mudah memang Solusinya seperti apa Ya gue gak tahu Itulah yang harus dicari Oleh pelatih Manchester United Manager Manchester United Sekarang ini Rangnik Hal ini yang berusaha Untuk ditegakkan Atau didirikan oleh David Moyes Tapi gagal Louis Van Gaal Jose Mourinho Bahkan juga Oleguna Solskjaer Bagaimana mereka ini Ingin merebut Ruang ganti Dengan berbagai metode Sekali lagi Berbagai metode Karena metode itu Bukan hanya Metode keras Atau metode tegas Dan bukan berarti Kalau metode keras Atau tegas itu Pasti berhasil Ataupun juga sebaliknya Kalau lunak itu Karena kan Kita tahu gue langsung Pasti udah pada denger ini Pasti langsung berpikir Wah ini mau oleh Enggak Karena begini Oleh dia Sistem manajemennya Manajemen lunak Manajemennya lebih kayak Yang pemain ke pemain Dan lebih Mau mendengarkan Mau soft Apakah itu metode yang buruk Ya belum tentu Ketika itu berhasil Makanya itu metode Metode berhasil Ketika tidak berhasil Di akhir-akhir masa Oleh Ya maka metode itu Tidak bagus Begitu pun juga Sebaliknya Louis Van Gaal itu Dijuduki Iron Tulip Artinya dia Sedemikian kerasnya Ufsi Mourinho Apalagi Bahkan sampai Menjadi arogan Tapi Itu tidak cocok Apakah karena masalah Timing Mereka terlalu cepat Menerapkan Ketegasan Di dalam dressing room Bisa jadi juga Dan bagaimana sekarang Ralph Rang Ini kan banyak nih yang Apa Komen Atau wah Pemain ini Buang Itu Cadangkan Ini Kalau gue sih Melihatnya seperti ini Itu bisa jadi Solusi bisa jadi bukan Karena begini Kalau Pemain lain melihat Hal seperti itu Lalu Tidak bisa menerima Bahkan Parasitnya akan menular Bukan 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 tidak mungkin Sorry Justru Mereka akan Memiliki Motivasi Atau motif Untuk Mengacaukan Ruang ganti Bertentangan Dengan Sang Manager Karena dianggap Si manager Baru datang Sudah Menyingkirkan Si ini Segala macam Apalagi Kalau orang yang disingkirkan Itu adalah orang yang punya Pengaruh di dressing room Maka akan semakin Kacau lagi Jadi Maksud gue begini Complicated Dan kalau seandainya Terlalu soft juga Ya itu akan jadi masalah juga Begitu Jadi Gue sepakat dengan Yang dikatakan Rio Ferdinand Management ini harus Punya cara Bagaimana Mengatasi Pemain-pemain Seperti ini Kalaupun dibuang Juga harus punya Metode yang bagus Untuk membuang Sehingga tidak ada Efek bola salju Setelahnya Juga bagaimana Mengatasi Para pemain Yang tidak happy Paling gampang Pemain yang tidak happy Kenapa ya Karena menit bermainnya Berkurang Sementara Motivasi pemain Seperti gue sering singgung Ini kan jutaan ya Mereka punya motivasi Berjuta-juta di kepalanya Punya pemikiran Berjuta-juta di kepalanya juga Bagaimana Manager ini Bisa memberikan Solusi Karena inilah Kelebihan Di masa Sir Alex Dimana Sir Alex ini Dipercaya sekali Oleh pemainnya Nomor satu Apa itu adalah Bisa memberikan Solusi Bahkan solusinya Yang diberikan itu adalah Melebihi dari Kegiatan menendang bola Di atas lapangan Mereka bisa Mengadukan segalanya Ke Sir Alex Dan Sir Alex ini Dipercaya Bisa memberikan solusi Dan setelah itulah Maka pemain ini Akan memberikan Kepercayaan penuh Kepada Sir Alex Jadi setelah itu Setelah mendapatkan Kepercayaan penuh Sir Alex Dengan Dengan Lebih lancar Lebih mulus Untuk memasukkan Filosofi Ideologi Sistem Apa yang diingini Baru setelahnya Ngomong soal masalah Teknis Taktik Dan lain-lain Begitu sih Kalau menurut gue ya Ini apa Urutannya Kurang lebih demikian Ngobrol ringan kali ini Tentang kabar 17 pemain Lalu gue ambil dari Podcastnya Ryo Ferdinand Gue coba artikan Dan juga gue coba rangkum Kalau teman-teman ada Ya Punya pendapat lain Seperti biasa Langsung drop di kolom komen Thank you for watching Jangan lupa Sholat Like and subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di kolom komen